Ternyata, diantara orang yang pertama dilempar ke neraka, itu tiga golongan, dan semua urusannya dunia. Salah satunya orang-orang yang mengatakan, di kalangan para ulema, disebut orang alim, ustad, kiai, dan sebagainya. Apa yang kamu kerjakan dengan ilmu? Untukmu, ya Allah. Bohong kamu. Rupanya kamu ini, nyampaikan itu hanya untuk disebut alim saja. Orang paling hebat. Cuman kamu yang benar. Yang lain salah semua. Lempar ke neraka. Diseret, lempar ke neraka. Datang orang kaya. Apa yang kamu kerjakan dengan hartamu? Untukmu, ya Allah. Kamu ini hanya ingin dikenal dermawan saja. Sumbang sana, sumbang sini. Cuman ingin disebut orang yang paling dermawan. Masya Allah, lemparkan ke neraka. Ada orang seperti orang hebat, disebut pejuang, giyat visabilillah. Dia mengatakan, giyat visabilillah, karnamu, ya Allah. Kamu ingin disebut pemberani saja. Ingin nampak yang paling hebat, lemparkan ke neraka. Maka, mari kita koreksi diri kita. Kita jauhi, kita dekatkan pada kebaikan-kebaikan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kalau ada harta, arahkan pada yang baik. Syukuri. Jangan halirkan kesombongan.